Intro Karena Kabuki-nya kebuka Kabuki-nya kebuka CC dari seorang Godiva ini bener-bener harus pass right in the moment Kalau enggak Kabuki-nya enggak bakal bisa ditangkep Iya dan antara Faisager dan juga Kred juga ada perbedaan hero Disini yang satu adalah hero yang emang konstan Tiap detiknya, tiap beberapa second ya DPS-nya bakal jalan dulu dengan bad impact yang dimiliki Namun untuk Paisager, Yif kita tahu cooldownnya untuk Yif memang lama Cuman worth it kalau sudah tepat waktu Oke kita bakal buktikan, kita bakal lihat Akankah Fanny untuk pertama kalinya di line of down akan mendapatkan kemenangan 100% win rate Atau bahkan ternyata Fanny yang selama ini di band dari DEI yang pertama sampai DEI yang ketiga Akan menjadi flop ketika ditumbangkan oleh para pemain dari team Aura Fire Dan ini dia yang sudah ditunggu-tunggu Evo's Legends versus Aura Fire Fire dan Kred di area mid sudah kehilangan sedikit darahnya Clover akan langsung berhadapan dengan clean Sementara dirinya menggunakan popolin Oke, tidak ada yang bisa mendekati pergerakan dari seorang Vesic di depan sana Langsung berhasil mendapatkan purple buff-nya Tapi kali ini akankah invansi langsung menuju ke arah buff yang dimiliki dari team Aura Fire Sedangkan Hai melihat ada celah kecil di arah bakal kemulian sana Mendapatkan satu buah Orange buff Vesic is coming Bakal coba di set-set-set dan ternyata kali ini retribution diamankan Dan no, Hai tercangka per splat didapatkan dari seorang Vesic Walaupun Orange buff-nya kali ini diamankan oleh seorang Hai Tidak terlihat Level 9 Dan bahkan ini levelnya sama kayak levelnya Vesic Masalahnya problemnya adalah Vesic harus sadar Oke, Fanny itu kuat Tapi untuk mid to the late game Tidak akan sekuat seperti sedia kalah Profesor Yang harus dihati-hatikan adalah dimana lihat damage yang udah mulai harus direspek Mereka udah gak takut lagi ketika Fanny dari Vesic terbang ke depan Mereka lebih memilih untuk oke kita poking damage Dan lihat damage yang diberikan ke Buki Rekatnya setengah darah langsung hilang begitu saja Godiva ngecek boost satu persatu Dimana keberadaan dari tim Evox Legends dan Free Turtle kali ini Dizangan Aura Fire Yup, anti-match pun belum bisa masuk jauh terlalu dalam lagi Menuju ke arah pemain dari Aura Fire Tapi high-nya masih berputar-putar Terlihat dari Yip-nya langsung aja di bagian belakang Di level manipulation ada Oli Baptism Tapi sekarang mereka mencoba maju ke bagian depan Dengan terror revenge juga siapapun belum ada lagi korbannya Tapi untuk Vesic masih berada bebas Masih bisa kabur dari jangkauan yang akan dilakukan oleh Fluffy Fluffy-nya gagal untuk membanting karena Vesic Vesic-nya Free dan juga Steel Cable-nya barusan gagal Oke, berperang di sebuah gang ini Menjadi hal yang buruk untuk tim Aura Fire Lihat Evox Legends Mereka berhasil memancing keributan di arah gang Yang dimiliki dari seorang Vesic Tapi di depan sana Demi bisa diberikan dari seorang Fluffy terlalu sakit Dan RKT save the day Tapi tidak bisa terlalu lama Lihat slow effect yang diberikan dari seorang Vesucker Lumput tak berdaya Coba dipaksakan dan Vesic sadar Oh, Godiva berhasil mendapatkan Rake No, gak di follow up Melihat dari seorang Hai yang masih terlalu jauh Makin kesana Kalau Hai bikin satu buah Blade Arwan dia bakal berat banget untuk dia Consil telah dilakukan Vesic akan menjadi pilihan utama Lihat para pembawa yang belum didapatkan Kabuki, damage-nya gak bisa dibeduk kembali Tapi Hai Bakal dihilangkan Dengan satu buah tamparan yang kelas Vesic Kami menuju karena backline Vesucker gak bisa pulang Tapi Miss K boleh dilakukan pelanjutkan Fluffy melalui down Double kill Double kill, tapi Vesic hilang Kabur dari jeratan World Blade Polisi yang dimiliki dari Surah Vesucker Kabuki, udah gak punya flicker lagi Rake is coming Dan Kabuki tertangkapkan No setitik lagi Hampir bisa ditangkap anti-match, Papu Lung Ada hal yang gak hati bijaksana Sangat dibutuhkan sekali, Profesor Kualeg Armor aja sekalian Karena Clover-nya bikin ke arah satu Skalert Phantom juga tadi Yes, benar banget Tapi lihat di depan sana Anti-match, lihat Gak bisa menahan damage-nya Fluffy Udah hampir pecah Korang Foranda, World Blade Polisi yang dibuka Ketika anti-match yang didapatkan Dia memilih untuk tidak mau lebih Tapi lihat, ini peter Turret berhasil didapatkan oleh seorang Clover PT bongkar Turret Sejahtera kembali diturunkan oleh tim Evos Legends Sekali ini Untuk menggigit, menggrongkoti Turret yang tadinya Hanya mendapatkan satu sekarang Tujuh Turret, Papu Lung Yap, dan sekarang Satu Best Turret di area bottom lane Hancur Cuda Rubu Dan juga Purple Buff Anti-match Mencoba untuk memukul mundur beberapa main Tapi sanggungin call-nya juga langsung ke next Sementara itu untuk versinya Mulai masuk ke bagian dalam Belum ada DP keberan Teriasa kasih terlalu Kali ini Ada high yang udah langsung dihancurkan begitu aja Dari kubranya pun harus pukul mundur Harus pulang semuanya Empat orang ini masuk ke halaman rumahnya Lagi-lagi Aura Fire melakukan kesalahan Mereka memaksa teamfight di gang Mereka memaksa teamfight di tempat yang sempit Membuat tim Evos Legends mendapat keuntungan yang cukup banyak Tapi lihat artimates di tempat sana Vashager Mau gak bangunin flicker Vashig melakukan freestyle dulu Tapi kali ini Freestyle by Diktok Tidak berarti berapa Oke, tapi dengan adanya kegundulan ini Membuat damage Dari tim Evos Legends Dengan Lord yang udah dienhance Kali ini bakal lebih maksimal Tapi lihat anti-base di depan sana Berhasil menangkap seorang high High kali ini tergendong begitu saja Tertangkap Sang Wincoe Bad Impact pun sama Lihat bahkan Mereka fokus Berhasil mendapatkan high Sedangkan Lord bergeraknya cukup bebas World Order Relation dibuka Tapi Clover The flicker car yang salah Tampaknya harus ditumbangkan Pokok sekarang base yang gak boleh Apapun yang terjadi Tapi lihat kali ini Versi VS Kabuki Di kocek ke kiri Karena depan belakang Dan masih bertahan Cutthroat tidak berhasil ditumbangkan Tapi stiker dengan Evos Evos Masih dikumandangkan oleh Seorang versi Hampir aja ya Untungnya charge dia juga Tapi hitam lah Satu outer turret Central turret Dari Evos Legends pun Tumbang Iya itu Kalau kata Keanu Ripish Harus diperjuangkan Sesuatu harus dipaksakan Dan diperjuangkan Dan berhasil Terror Rats Dari KT Damage Perks Federal Strike Vansager Dibalaskan dengan World Paripulation Mencoba ditangkap Kodipa Tukar satu untuk satu Sesama Roamer Is oke Equal Equal Untuk kali ini pertukarannya Profesor Ya tapi turretnya sih Hai Bener-bener makan banyak banget Dari tadi Dan inget Dia pakai emblem Ya dari tadi Entah kenapa ya Gold laner dari Aura Fire Ini free banget Mereka selalu memainkan Pola 4-1 Tapi untuk saat ini ya 4-1 nya itu dikendalikan Sama Fluffy Yang mana Fluffy nya Bener-bener megang banget Dari kendali Di satu laning phase Yang bener-bener mahal Banget kali ini Tapi ini tidak boleh Dari yang ditumbangkan Sama sekali si Profesor Ini bisa saja Ada salah satu One Strike Push Dan bahkan kita bisa Bilam Dari tim Evos Legends Mereka ketinggalan Ada 4.000 Hai Mencoba untuk menggoceng Dan di depan sana Rasul ditumbang It's the present time Bapak ibu sekalian Mencoba untuk menggoceng Tarpatkan Tarpat Berhasil mendapatkan Suara facing Pertukar yang tidak cukup Adil kali ini Dan bahkan Membuat para pemain dari tim Aura Fire Mereka Harus bersih keras Di arah Bottomland Fluffy Menjaga seorang diri ini Ini nampaknya Masih belum cukup Untuk bisa menumbangkan Ini better turret Yang memiliki dari Evos Legends Tapi setidaknya Mereka mendapatkan Hai Karena kita tahu Dari tadi Hai adalah Tower Destroyer Dia yang menghancurkan Seluruh tari Yang memiliki oleh Evos Legends Dan sekarang Di saat ada Lord Hai nya gak ada Bener banget Tapi lihat di depan Sana tertangkap Oh my god Versi Berhasil ditumbangi Tapi lihat Kabuki Menggila di arah belakang Tampakkan Oh my god Dua tiga Player Evos Legends Diporang-porandakan Kabuki Mengamuk Promesor Kabuki Kabuki Diam Diam Ternyata dia Belajar funny Di dalam Toilet Aura Fire Oh my god Lihat fokus Menunjukkan Imitter turretnya Mereka coba Untuk melakukan Penyelesaian game ini Mereka gak peduli Apa yang terjadi Dan bahkan Penelitian dikeluarkan Api Wipe out Aura Fire Memang game kedua Kena Apa yang membuat DPD adalah Dengan perbandingan level yang berbeda jauh Profesor Itu sih Jauh banget Empat level Untuk saat ini bahkan 12 berbanding dengan 8 Versiknya masih level 10 Bener-bener lagi struggling banget Karena apa? Karena dua kali Parvel buffnya di invade Dan berhasil diamankan Sementara Kalau ngomongin soal gold Ini kayak 5 ribu Berbanding dengan 4 ribu Wow Hampir beda Sekitar 1 ribu lebih 1.200 bahkan Saat ini Versik masih struggling banget Untuk mendapatkan item Yang dia butuhkan Sementara Endless battle Sesuatu lagi harusnya Sudah dimiliki oleh seorang high Karena dia Sudah mendekati ke arah Angka 7 ribu Jadi Tinggal bikin Satu item lagi Dia bikin ke arah Vampir Malade Dapetin lifesteal yang lebih optimal Dan Oh tertangkap Overcomit Terpakat Devos Oblate berhasil menambahkan Satu buah point kill Tapi disana Anti-Mesh menabrak pergerakan Atas seorang godiva Versik yang hilang High Harus menggocek Karena damage dari seorang Krita terlalu sakit Dan bahkan Double kill Looking for triple kill High memilih untuk mundur Anti-Mesh masih bertahan Bang Naga Berhasil menyelamatkan Teamfight Team Evos Legends Lihat Tarik ulur dari kedua Biar Evos Legends Menerapkan disiplin trigger Yang cukup baik Tadi Profesor Teamfight yang tadi Bagus banget Untuk kedua belah tim Ini fix banget Kayaknya Briefing di game yang kedua Tadi ya Ini menampar Anak-anak Evos Legends Agar lebih disiplin Dan tidak melakukan kesalahan Bang Jay sepertinya Sudah menyelesaikan tugasnya tadi Ketika Kira sedang break Ya sebenar banget Waduh Tapi lihat di depan sana Versik mencoba untung Bersama dengan seorang Bapak Lot terhormat Dan bakal langsung Dikeluarkan begitu saja Anti match sekarang belakang Gak berlihat apa pun terjadi Dan Kabuki One last hit Cecilian Prasi Berapakan poin Atas seorang Kabuki Bahkan lihat Mereka masih bergumpul Menjadi lima orang Menjadi kesatuan One voice One family Evos Legends Masih mau lebih Di tengah sana Mereka yang mendapatkan Ini bitter juga Anti match Seperti biasa Menjadi salah satu Frontliner terkuat di depan Dan bakal Sertangkan Tipus Oplen Tutur di versif Dan bakal No construct From Floppy Save the day Sekiranya mendapatkan Nasi match Tapi dia masih Besar-besar Turin dipecahkan Dan Godiva Penyol Diketong oleh seorang Versif Evos Legends Take the game Terima kasih telah menonton